kemudian untuk perkara 222 kalau kita dengar tadi urayan tuntutan itu juga sudah banyak menyinggung ya tentang terdakwa ini semuanya jadi untuk menyingkat pembacaan putusannya teknis saja barangkali bisa langsung strafman ya ya tapi sependapat bisa langsung istirahat kita mencari iya bisa gitu enggak perlu lagi kena urayanya sama ya ya pasti analisa hukumnya juga ini pajaksa sama ya pajaksa ya ya di langsung aja pada strafmahnya saja kalau gitu eh pindah ke sana lagi gantian silakan rakol di sini jadi mungkin nanti ada yang penting disitu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meriangkan itu juga dibacakan ya setelah dinyatakan terbukti dimana keadaannya memberatkan keadaan meriangkan terus masuk ke tuntutannya ya silahkan surat tuntutan dalam perkara tindak pidana atas nama Haji Haris Ubaidillah SPD SWDI Haji Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas Idrus Alias Idrus Alhabsi dan Maman Suryadi Registri Perkara nomor PDM 012 garis miring JKT Timur garis miring EQ garis miring 03 garis miring 2021 kemudian sebelum kami sampaikan kepada tuntutan pidana atas diri para terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan satu perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan COVID-19 bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dua perbuatan para terdakwa mengganggu keamanan dan ketertipan umum serta mengakibatkan keresahan masyarakat tiga para terdakwa tidak menjaga sopan santun dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan hal-hal yang meringankan para terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri pada masa mendatang tuntutan berdasarkan ure yang dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa Haris Ubaidillah terdakwa Ahmad Sabri Lubis terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas terdakwa terdakwa Idrus Al Habsi terdakwa Maman Suryadi bersama-sama saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana pasal 160 KUHP Junto pasal 93 undang-undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan 2 menyatakan terdakwa Haris Ubaidillah terdakwa Ahmad Sabri Lubis terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas terdakwa Idrus Al Habsi terdakwa Maman Suryadi bersama-sama saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan huruf B yaitu huruf C melakukan tindakan kekerasan mengganggu ketenteraan dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan huruf D melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan mengundang penanggap hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 82A ayat 1 Junto 59 ayat 3 huruf C ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 82A ayat 1 Junto 59 ayat 3 huruf C dan D undang-undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Juntuh pasal 10 huruf B KUHP Juntuh pasal 35 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kelima jaksa penuntut umum tiga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Ubaidillah terdakwa Ahmad Sabri Lubis terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas terdakwa Idrus Al-Hafsi dan terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan empat menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Haris Ubaidillah terdakwa Ahmad Sabri Lubis terdakwa Alwi Alatas bin Alwi Alatas terdakwa Idrus Al-Hafsi dan terdakwa Maman Suryadi berupa pencabutan hak para terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu yaitu menjadi anggota dan atau pengurus organisasi kemasyarakatan selama 2 tahun 5. Memohon kepada majelis hakim supaya dalam putusan hakim menyatakan melarang dilakukan kegiatan penggunaan simbol dan atribut terkait front pembela Islam 6. Menyatakan barang bukti berupa 1. Buah face disc merek sandis warna hitam sampai dengan nomor 112 Barang bukti keseluruhan tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara 7. Menatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 17 Mei 2021 Tim Jaksa Penuntut Umum Terima kasih Majelis Hakim Jadi gitu ya itu adalah tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum tadi Nanti dipelajari dengan baik untuk menyusun pembelaannya Ya itu tahapannya Misalnya pembelaan baru ada replik ya Kita tertulis-tulisan duplik tertulis-tulisan kemudian putusan giliran majelis hakim ya Dimiris hakim masih jauh di belakang ya urutan-urutannya Baik jadi untuk sidang malam ini sudah cukup ya Pak Nasihat Hukum Ada yang mau disampaikan? Ya Majelis Cukup ya? Ya gimana? Tadi kan ada yang kami tanyakan pada waktu istirahat untuk pertimbangan penangguhan Ya Apakah Majelis akan sampaikan Mas? Ya Kami masih bermusyawara dan mempelajari ya Kalau permohonan penangguhannya Yang jelas kita fokus ke putusan dulu ya Ya Jadi baik ya Supaya bisa istirahat yang cukup Kasih dan Untuk hari ini Ditutup dan akan dibuka kembali pada hari Kamis Untuk pembacaan pembelaan Baik dari Kerdako sendiri bisa membuat Atau sepenuhnya menyerahkan ke penasihat hukum bisa juga ya Atau keduanya membuat pembelaan Setidaknya ditutup Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih